Di video kali ini saya akan bagikan cara membuat pop up untuk semua aplikasi saat bermain game Misalkan seperti whatsapp, facebook, youtube, dan lain-lain Dan seperti ini untuk tampilan voting windows di saat kalian bermain game Di bawah ini adalah semua aplikasi yang terinstall di hp kalian Dan saat kalian bermain game, kalian bisa sambil menonton youtube seperti ini Halo wasku, selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Di video kali ini saya akan mencoba aplikasi floating windows yang sangat keren sekali Dan bagi kalian yang ingin mencoba aplikasi pop up ini, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai Oke disini untuk aplikasinya, tersedia di playstore Silahkan kalian buka playstore kalian Dan di menu pencarian, silahkan kalian ketikan touch bar seperti ini Dan kalian klik aplikasi yang paling atas ini Dan ini dia aplikasi floatingnya Untuk ukuran aplikasinya hanya 1,7 MB Disini langsung saja kalian klik install Dan tunggu sebentar masih proses install Dan jika sudah selesai, langsung saja kalian klik buka Dan seperti ini untuk tampilan awal dari aplikasi touch bar Aplikasi floating app seperti tampilan floating windows Dan untuk cara settingnya, disini sangatlah mudah Disini kalian nyalakan dulu di bagian atas ini Dan jika muncul permission, kalian klik grant permission Ini merupakan permintaan izin muncul di atas aplikasi lain Disini kalian klik aplikasi touch bar Kemudian kalian nyalakan seperti ini Jika sudah, kalian bisa kembali Dan disini kalian nyalakan kembali di bagian yang atas ini Jika muncul lesson app seperti ini, silahkan kalian klik ok Dan disini kalian cari aplikasi touch bar Disini kalian izinkan saja seperti ini Dan jika sudah, kalian bisa kembali Kemudian untuk langkah selanjutnya Disini kalian klik di bagian free from mode Dan jika muncul pemberitahuan seperti ini, silahkan kalian klik ok saja Dan disini silahkan kalian nyalakan yang bagian paling atas ini Kalian nyalakan dengan cara kalian cintang di bagian kotak ini Dan jika sudah menyala, maka di bagian pojok kiri bawah akan muncul icon seperti ini Dan ini merupakan icon floating appsnya Disini semua aplikasi yang terinstall di hp kalian akan tampil disini Dan untuk cara settingnya disini sudah selesai Oke saya akan coba buka game mobile legend Dan disini jika kalian ingin menggunakan floating appsnya Kalian tinggal klik saja icon panah yang di pojok kiri bawah ini Kemudian kalian tinggal klik saja aplikasi mana yang ingin kalian buka Misalkan saya akan buka whatsapp Dan seperti ini untuk tampilannya Disini bisa kalian sesuaikan juga untuk ukurannya Dengan cara kalian geser seperti ini Atau juga bisa kalian pindahkan dengan kalian geser garis birunya seperti ini Dan jika kalian ingin keluar dari aplikasi whatsapp ini Kalian tinggal klik saja tombol kembali seperti ini Dan keumbulan di aplikasi ini Kalian bisa membuka youtube Untuk aplikasi popup lainnya Tidak ada yang support untuk floating youtube seperti ini Oke jadi seperti itu cara membuat popup untuk semua aplikasi saat bermain game Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Dan jika berkenan silahkan kalian tuliskan kritik atau saran kalian di kolom komentar Oke terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax